Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu. Dan mereka yang membencimu tidak percaya itu. Seorang teman sejati adalah, dia yang memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang membelamu saat kamu tidak ada. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi, jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun, jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan. Bertanyalah tentang teman seperjalananmu, sebelum bertanya tentang jalan yang akan kau lalui. Bertanyalah tentang calon tetanggamu, sebelum bertanya tentang rumah yang akan kau diami. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu. Dan mereka yang membencimu tidak percaya itu. Kekejaman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, Tapi karena diamnya orang-orang baik. Seseorang tidak boleh disebut sahabat jika ia tidak menjaga hak-hak sahabatnya dalam tiga keadaan. Ketika tertimpa musibah, ketika bepergian jauh, dan ketika meninggal dunia. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada, mencari nasihat dari teman yang bodoh. Jangan berteman dengan orang yang rendah hati, karena dia akan menjualmu dengan harga murah. Dan jangan berteman dengan pembohong, karena dia seperti Fata Morgana, Mendekatkan yang jauh denganmu menjauhi, dan menjauhkan yang dekat. Tiga macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam tiga situasi. Pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Kedua, tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Bergaulah dengan cara yang mengundang ratap tangis orang bila kau meninggal dunia. Dan, tariklah simpati mereka, selama engkau hidup bersama mereka. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Niscaya kau akan menjadi salah seorang dari mereka. Jauhilah orang-orang yang berbuat jahat. Niscaya kau akan terhindar dari akibat kejahatan mereka. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah, orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyia akannya. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina, atau teman yang selalu berburuk sangka. Jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu, dan jangan melanggar hak saudaramu, semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu kau langgar haknya, tidak akan rela menjadi saudaramu. Jika kamu ingin mengetahui karakter seseorang, maka ajaklah dia untuk bertukar pikiran denganmu. Karena dengan mengubah pikiran, Anda akan mengetahui tingkat keadilan dan ketidakadilan, baik dan buruk. Cintailah sahabatmu sampai ke suatu batas, karena mungkin ia akan berbalik menjadi musuhmu suatu hari kelak. Dan bencilah musuhmu hingga ke suatu batas, karena mungkin kelak ia berbalik menjadi sahabatmu. Angan menjadikan musuh saudaramu sebagai kawanmu, sehingga dengan begitu, engkau lebih memusuhi saudaramu sendiri. Jangan kau jadikan seorang bakil sebagai temanmu, sebab ia akan menjauhkan diri darimu, justru pada saat kau sangat membutuhkannya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampunilah yang bersalah padamu.